Senegal Senegal, merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di sebelah bagian barat benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Mauritania di sebelah utara, lalu berbatasan dengan Mali serta Gini dan Gini-Bissau di sebelah selatannya di sebelah timur, dan Senegal juga berbatasan dengan Gambia yang berada di tengahnya. Negara yang beribu kota Dakar ini, memiliki iklim berupa iklim sahel, tetapi juga mengalami musim hujan. Senegal, memiliki luas wilayah sebesar 196.722 km persegi, dan pada tahun 2021 populasi penduduknya sebesar 17.196.308 jiwa. Negara ini memiliki berbagai kelompok etnis, dan seperti di kebanyakan negara Afrika Barat lainnya. Wolof menjadi kelompok etnis terbesar di Senegal dengan 43 persen, pular 24 persen yang menjadi kelompok etnis terbes kedua, lalu diikuti serer 14.7 persen, kemudian Jola 4 persen, Mandinka 3 persen, serta Soninke, Maures, Basari dan kelompok yang lebih kecil lainnya sebesar 9 persen. Sebagian besar penduduk Senegal adalah beragama Islam dengan 95 persen, sisanya sebesar 5 persen memeluk agama Katolik Roma, Protestan, serta keyakinan animisne dan agama serer. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Senegal, adalah bahasa Perancis. Di sektor perekonomian, ekonomi Senegal sangat bergantung pada sektor pariwisata, konstruksi, pertambangan, perikanan dan pertanian. Penambangan fosfat, produksi pupuk, produk pertanian dan perikanan komersial, menjadi komoditas ekspor utama di negara Senegal. Pada tahun 2017 yang lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Senegal mencapai 7,2 persen, sebagian besar berasal dari hasil di bidang pertanian, meskipun curah hujan di negara ini tidak menentu. Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Senegal adalah sebesar 54,8 miliar as dolar dengan pendapatan per kapita sebesar 3.500 as dolar, di tahun 2017. Pada pertengahan abad ke-15, bangsa Portugis tiba di pantai Senegal, yang diikuti oleh pedagang yang berasal dari negara-negara lain, termasuk Perancis. Berbagai kekuatan yang berasal dari negara Eropa, seperti Perancis, Portugal, Belanda, dan Inggris saling berkompetisi untuk perdagangan di daerah ini dari abad ke-15 dan seterusnya. Lalu pada tahun 1677, Perancis berhasil menguasai perdagangan budak Atlantik yang terletak di Pulau Goree sebelah Dakar Modern, yang digunakan sebagai pangkalan untuk membeli budak. Tahun 1850-an, Perancis mulai memperluas ke daratan Senegal setelah mereka mulai mempromosikan doktrin abolitionis, dan menghapus perbudakan. Dalam sejarahnya, Senegal merupakan negara koloni Perancis, pada 4 April 1959 Senegal bersama dengan Sudan Perancis sepakat untuk membentuk sebuah negara federasi yang diberi nama Federasi Mali. Namun federasi baru ini hanya dapat bertahan selama satu tahun baru, setelah dilakukannya kesepakatan kekuasaan yang ditandatangani dengan Perancis pada tanggal 4 April 1960. Akibat kesepakatan tersebut, negara Senegal dan Sudan Perancis masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 4 April 1960 untuk Senegal, dan 20 Juni 1960 untuk Sudan Perancis, yang lalu mengubah namanya menjadi Republik Mali. Kebanyakan orang percaya bahwa nama Senegal berasal dari nama Sungai Senegal, tetapi ada satu teori yang populer tentang asal-usul nama Senegal, yaitu berasal dari kesalahan komunikasi antara para nelayan Wolof dengan pelaut yang berasal dari Portugis, pada abad ke-15. Menurut ceritanya, ketika suku Wolof melihat kapal Portugis, dan menyebutnya Sunuhal dengan menunjuk kepada kapal tersebut, tetapi para pelaut Portugis menganggap mereka menunjuk pada nama suatu tempat. Dalam bahasa Wolof, Sunuhal berarti Kano Perahu Kita. Bagian dari tiga kerajaan Afrika Besar Jauh sebelum orang-orang Eropa datang, negara Senegal merupakan bagian dari tiga kerajaan Afrika Besar, yaitu Kekaisaran Songhai, Kekaisaran Mali, dan Kekaisaran Kana. Negara paling ramah di Afrika Barat Senegal populer dengan nama, Negeri Teranga, Teranga dalam bahasa Wolof memiliki arti, ramah. Tak heran jika Senegal dianggap salah satu dari negara paling ramah, yang ada di Afrika Barat. William Ponti School William Ponti School yang berada di Senegal, merupakan institusi pertama pendidikan tinggi dari segi pendidikan tinggi modern. Didirikan pada tahun 1912 di Dakar, yang bertujuan untuk pelatihan para guru, dan pada tahun 1919 mulai membuka jurusan kedokteran dibuka di lembaga tersebut. Nama sekolah ini berasal dari nama Amede William Merlaut Ponti, seorang gubernur jenderal Afrika Barat Perancis. Pelabuhan Dakar, pelabuhan terpenting di Afrika Salah satu pelabuhan paling penting di Afrika yaitu Pelabuhan Dakar, yang dikenal sebagai, pintu gerbang menuju Afrika Barat, yang lokasinya terletak di persimpangan jalur laut dari Eropa ke Afrika Selatan dan Amerika Selatan, lalu dari Amerika Utara menuju Afrika Selatan. Sekitar 70 persen barang-barang import yang transit akan melalui pelabuhan Dakar. Negara Senegal, merupakan satu-satunya negara di Afrika Barat yang tidak pernah mengalami kudeta militer, selain itu negara ini juga mendapat banyak ujian karena sejarah kesuksesan demokrasinya. Prostitusi dinilai legal Prostitusi di negara Senegal, dianggap legal tetapi dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti harus berumur lebih dari 21 tahun, memiliki kartu sehat, dan harus mendaftar di kepolisian. Hal ini tentu mengejutkan, karena negara Senegal merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama muslim. Lokasi utama pembuatan film Perancis Sejak tahun 1960 hingga tahun 1970-an, Senegal menjadi lokasi utama pembuatan film, khususnya film-film Perancis. Penulis Afrika yang terkenal saat itu Usman Sembeni, menyutradarai film pertamanya yang berjudul Borom Saret, Aka The Wagoner pada tahun 1963, yang merupakan produksi film pertama yang dibuat di Afrika oleh orang berkulit hitam Afrika. Film lainnya yang terkenal adalah The Black Girl tahun 1966, dan Money Order tahun 1968. Gerakan Negeri Today pengaruhi pemimpin Senegal Para pemimpin Senegal telah dipengaruhi oleh gerakan Negeri Today, yaitu gerakan literar dan ideologis yang dididirikan oleh para intelektual berkulit hitam berbahasa Perancis dan para politisi serta penulis, di Perancis pada tahun 1930-an. Presiden pertama Senegal, yaitu Leopold Sedar Senghor, merupakan salah satu pendiri gerakan tersebut. Menyukai Tahayul Penduduk dari negara ini cenderung menyukai Tahayul. Penduduk Muslim, dan bahkan banyak Katolik, akan mempunyai gris-gris yang mereka anggap sebagai jimat keselamatan, yang terbuat dari kulit dan semacam tasbih. Jimat ini biasanya digunakan sebagai gelang, pita tangan, ataupun sebagai ikat pinggang. Neste Louis, merupakan bekas ibu kota Afrika Barat Perancis yang berdiri sejak tahun 1673. Tempat ini terdapat banyak peninggalan arsitektur kolonial Perancis, pantai-pantai yang indah, serta penakaran burung.